Jepretin, bahasan kita hari ini menarik sekali tentang jelik ya. Nessa sebenarnya kurang paham, makanya senang banget ini dibahas sama Panji yang paling paham dan ekspert banget di bidang jelik. Udah bajunya jelik banget. Bener, bener, bener. Jadi denger-denger dan baca-baca nih Jepretin, banyak juga loh Jepretin itu yang ngikutin dan pintar nonton jelik ya. Jelik ini adalah Liga Kasa tertinggi Jepang ya, udah mulai lagi setelah jeda internasional kemarin. Waduh, kalau dilihat-lihat emang pemainnya unyu-unyu juga sih ya. Sipit-sipit gitu kan, luar yang Jepang. Hai, hai. Oh, halo, gozaimah. Arigatuh, gozaimah. Namanya semuanya pake San, namanya pake San. Penyisan. Penyisan. Kalau dia suka belanja ini. Enggak, enggak. Eh, kalau kita ngomongin kemarin Jepang, ini menarik karena Jepang justru di luar jeliknya dulu. Karena kemarin Jepangnya juga baru mengharumkan nama dunia dengan membantai Jerman yang akhirnya membuat pelatihnya yang digadang-gadang menjadi pelatih besar ke depannya. Tapi justru kemarin justru dipecat dari Jerman, yaitu Hansi Flick. Dan kemarin dibantai 4-1. Dan ada salah satu pemain yang kemarin ada di timnas Jepang, yaitu keeper ya, si Osako. Mungkin ini lah menjadi generasi setelah kemarin Gonda atau Eiji Kawashima yang sudah tua banget gitu ya. Nah, tapi kalau melihat… Kawaguchi. Kawaguchi. Apalagi kemarin yang keepernya Urawa juga, yang ada keturunan Brazil yang mau dibeli sama MU gitu ya. Mungkin generasi-generasi yang akan bersaing sama Osako. Tapi kalau melihat kemarin, Osako ini apakah menjadi keeper temporary buat timnas Jepang? Atau menurutnya dia punya chance ke depannya untuk bisa menjadi keeper utama di Jepang juga? Karena di Visele kan memang dia utama. Visele lagi naik nih. Apakah otomatis dia akan menjadi keeper utama di timnas Jepang? Ya, mungkin keeper adalah posisi satu-satunya yang paling mungkin pakai pemain J-League ya. Ya kalau kita tahu di berapa international break terakhir, kita hanya melihat memang nggak banyak slot untuk pemain J-League. 4, 5, 4 lah yang paling sering. Ya karena kebanyakan, mainnya udah di Eropa sekarang kan. Di Bundesliga aja ada 8 pemain. Cuman, ini justru buat J-League-nya, ini kan punya persaingan yang begitu ketat ya. Jadi semua pemain tuh bisa hanya memperhubungkan 4 posisi lo bayangin. 4 posisi gelandang, back 1 sama keeper. Itu kan menunjukkan gimana si J-League ini tuh bisa membuat kompetisinya sesehat itu sampai lo mencari slot untuk masuk ke pemain ini aja susah gitu. Jadi memang yang bisa masuk ke sini memang betul-betul pilihan pemain yang betul-betul di J-League. Sementara yang main di Eropa kan juga nggak langsung ujung-ujung di Eropa. Mereka juga pasti lewat J-League dulu kan. Pasti mereka lewat J-League dan sekarang ada di Eropa. Cuman, mengingat mereka untuk terbang lebih dekat dengan negara-negara mereka, ya akhirnya yang banyak dipakai adalah pemain-pemain yang memang bertabur di Eropa. Yang lucunya sih soal si Osako itu kan. Si pelatih Michael Skibe bilang, ah sebenarnya dia main biasa aja karena Jepang nggak, Jerman nggak banyak uji kita kok. Jadi sekalian, sekalian bosing yoi, flexing depan nih Jerman. Selain Jerman, Turki sama Uruguay loh. Turki kemarin dibandingkan 1 juga kan ya. Turki sama Uruguay mereka menang juga 2-1. Iya, jadi hebat banget ya. Kalau emang bagi Osako dia kayaknya baru pertampilan kedua dia tahun ini. Dia baru ada 5 cap, di Piala Dunia Qatar kemarin ada 10 pemain. Jelik ya. Yang pemain dengan penampilan terbanyak adalah keeper Shimizu itu tadi yang lu sebut itu. Dia itu, Gonda itu 4 penampilan. Jadi dia poxelnya dia. Gonda. Mar. Margon, nama depannya. Mar Gonda. Suka bercandaan gitu ya. Dan di weekend nanti kan ada, jadi setiap mkannya Jelik akan melayangkan gratis di Youtube itu 4 pertandingan tiap mkannya. Dan antara satu laga sangat serunya yaitu antara San Francisco Hiroshima menghadapi Vistail Kobe. Orang mungkin tahunya Vistail Kobe dengan Iniesta-nya, sekarang gantian ada seorang pemain Spanyol juga yaitu Juan Mata. Nah menariknya Vistail Kobe ini kan tim yang kalau nggak salah juga baru juga kan. Dia kan naik juga. Terus juga sekarang hebatnya ada di posisi pertama. Dan beberapa pemainnya juga ada di tim Nas juga kan. Apakah ini tanda-tanda Vistail Kobe bisa meraih juara pertamanya untuk musim ini? Eh, untuk dalam sejarah untuk meraih juara Jelik. Jelik untuk pertama kali ya. Ya ini kan tim barunya sebenarnya nggak baru-baru banget sih. Awal 2000-an tuh mereka udah ada di J1. Waktu itu gue sempat liputan juga ke situ ketika Yoshikatsu, eh kawaku ucil lagi. Si Miura. Miura sempat main di situ. Kaju Miura. Iya sempat main di situ sekali. Cuma sebentar doang sih. Jadi pas dia di situ sempat wawancara sama dia juga. Tapi ya dulu tim, bisa dibilang tim pengembira lah. Mereka tuh peningkatnya selalu. Iya, selalu di belasan. Lalu memang mereka ganti beberapa kali kayak manajemen, kayak sponsorship gitu. Sampai akhirnya masuk rakutan itu yang membuat mereka emang cukup punya dana besar. Akhirnya bisa ngambil pemain-pemain yang quality-nya cukup bagus. Ya walaupun udah mulai fading ya kayak si siapa? Iniesta, David Villa juga sempat datang ke situ. Sergi Samper juga sempat datang ke situ. Ya tiga mantan Barcelona ini akhirnya membuat si Visele cukup bagus. Terus dia akhirnya bisa mendapatkan satu trofi, Jelly Cup. Itu mereka bisa dapatkan itu. Dan ini kalau mereka bisa sampai kemarin kan mereka si peringkat ketiga ya. Dua tahun lalu kalau nggak salah mereka peringkat ketiga. Peringkat tertinggi mereka sepanjang sejarah. Dan akhirnya mereka ini ada kesempatan bagi mereka untuk bisa menjadi juara. Walaupun masih ada 12 pertandingan ya? Masih 12. Lu pernah tinggal di QOB kan Mas? Iya. Waktu itu ada apa-apa? Di Undang Jelly ya? Atau ada urusan lain? Enggak. Enggak pernah di Undang Jelly kan? Enggak pernah di Undang Jelly kan? Lalu cerita tuh. Enggak tinggal di sana. Enggak orang tua gue kan sempat tinggal di Jepang. Enggak tinggal di Jepang nih. Makan daging terus lah misalnya. Makan daging terus lah misalnya. Hobi. Hobi. Sempat di situ dan sempat di Undang Jelly juga. Sempat di Undang Jubiloy Wata juga. Jadi beberapa klub-klub dari Jelly emang sempat gue singgahin gitu. Yang paling lama sih memang di Wata ya. Ketika itu kan mereka juaranya. Untuk pertama kali tim juara. Dulu kan mereka masih pakai dua lag kan? Satu putaran pertama. Abis itu putaran kedua. Juara dari masing-masing putaran diketemukan di Santori Cup dulu. Itu yang menjadi juara Jepangnya. Tapi Wata tahun 2002 itu akhirnya mereka juara di putaran pertama, juara di putaran kedua. Akhirnya gak ada Santori Cup itu mereka menjadi juara. Yoko Mairinos mengulang itu 2004. Mereka juara putaran pertama, mereka juara putaran kedua juga. Akhirnya gak ada itu. Akhirnya dihilangin. Sekarang betul-betul full competition satu musim aja. Juara 18 tim itu ya. Berarti Mas Arnya bisa ngomong bahasa Jepang nanti? Panji yang lebih jago sih. Oh. Ya bisa. Artinya aku sangat suka kamu. Sering dipakai ya. Sering dipakai. Karena gue dulu pernah punya gebetan keturunan Jepang. Gak bisa bahasa Jepang juga. Tangan. Oh. Gak doang-doang. Kok tadi bilang stalking mantap? Tolong. Gir. Lawannya San Francisco Hiroshima. Walaupun ada di peringkat kelima ya kalau gak salah. Tapi jaraknya cuma lima poin dari peringkat ketiga. Artinya dia masih punya chance untuk bisa naik ke papan atas. Untuk bisa dikualifikasi continental kan. Menurut lo bisa menjaga whistle gak nih? San Francisco itu kalau gue lihat ya. Hanya kalah tiga kali dari tiga belas lagak kandang musim ini. Dan mencetak 18 gol. Dan empat pertandingan takian juga belum kalah ya? Iya. Dan dia punya rekor bagus ya. Lawan Kobe. Jadi menurut gue emang ini ujian bagi Visel juga ya. Terlaki itu juga Visel salah satu pemain yang dulu si Lukas Podolski juga ya Mas. Iya sempat. Ternyata ya pernah disitu juga. Dan ya menurut gue akan jadi pertandingan yang rame juga. Karena walaupun dia ada di atas tapi bukan jaminan ya. Apalagi dengan rekor buruknya Visel lawan San Francisco. Berapa pertandingan terakhir tuh. Tiga atau empat gitu selalu kalah. Walaupun itu ketika main di kandangnya San Francisco ya. Walaupun kemarin menang mereka ya. 2-0 ya. Yang pertama di musim ini. Yang pertama di musim ini. Iya karena di kandangnya ini kan. Jadi ya kita akan dilihat ya. Apalagi ada top scorernya si Jepang kan juga main di Visel ya. Si Asako juga. Walaupun gak masuk tim Nas Jerman ya. Walaupun gak masuk. Tapi gila sih. Semua top scorernya mereka yang ada di J League. Semuanya gak ada yang masuk tim Nas. Iya. Tapi gue akhirnya nih kok. Jepang itu bisa gampang banget sih Mas. Untuk bisa akhirnya trial atau. Apakah mereka melakukan kerjasama sama beberapa league-league di Eropa. Kayak Jerman kan banyak banget. Akhirnya orang Jepang, orang Korea. Terus juga di Belgia belakangan juga banyak orang Jepang. Apakah mereka melakukan kerjasama akhirnya ada kayak apa istilahnya. Klub satelit dan juga klub itu kan sih. Ya ada beberapa sister klub si Sen Gula. Kayaknya sama Bundesliga mereka. Ya sama Bundesliga juga mereka. Dan kalau mereka kan. Dianggap Asia tapi. Levelnya udah Eropa kan. Dari sisi fisikal. Dari sisi cara mereka makan. Dari sisi cara mereka main. Sisi mereka disiplinnya. Itu udah mirip kan. Korea Jepang tuh. Sebelas-belas lah. Makanya kenapa mereka bisa gampang settle. Lalu kita bicara musim. Musimnya juga sama. Hampir ada 4 musim juga kan. Di Jepang, di Korea. Jadi mereka. Aklimatisasi pasti nggak butuh waktu panjang. Mereka bisa langsung nyetel. Ditambah lagi tadi itu. Fisik. Disiplin segala macemnya itu udah. Udah hampir sama sama pemain-pemain Eropa. Bahkan gue rasa ngelebihin sih. Kalau dari sisi disiplin gitu. Ya mungkin cuman posture yang mereka kalah. Cuman sekarang mereka udah bisa. Bisa maksimalin apa sih yang gue punya gitu kan. Dari sisi kecepatan ya udah. Mereka nggak maksa untuk bola-bola atas gitu misalnya. Tapi mereka bisa maksimalin apa yang mereka punya. Ya kayak Jerman kemarin dihajar pake speednya mereka kan. Bola bawah, crossing bawah gitu. Kubur juga sekarang lagi bagus. Tapi bahkan Jepang pun masih ada juga sebenarnya main berdaerah-daerah luar ya. Maksudnya kayak daerah Brazil masih ada. Artinya sebenarnya dia juga nggak selamanya sekuat itu juga kan. Ada darah-darah luar juga. Kayak keepernya sekarang. Si Smith itu kan lahir di Amerika. Punya penamain di tim Belgia juga kan. Sentrudin ya? Ya klubnya ya. Nah. Guan Mata ada di Vizal Kobe sekarang. Dalam berapa tahun terakhir dia udah menurun. Terakhir nggak atas harai. Apakah masih bisa menghadirkan sparkling kayak si... Spark-spark kayak si Iniesta? Di Kobe kan kerasa banget sih perannya Iniesta ya. Tergantung gaya main sih. Kalau Iniesta kan emang purely dia nggak lagi ngadalin speed jelas. Jadi dia udah mirip-mirip kayak Messi lah mainnya. Udah distribut bola, visionnya yang lebih dipakai di sisi itu. Mata kan kadang-kadang dia bisa melakukan itu gitu. Cuman kadang-kadang dia suka memaksain lagi-lagi pakai speed dia. Dimana sebenarnya udah ketinggalan dari sisi speed. Kalau dia bisa adjusting gaya bermain dia dengan gaya bermain yang lebih tenang, lo jadi dirijen di lapangan tengah. Pajak nggak dirijennya? Aduh! Gak pikir dirijen bro. Dirijen ya. Kalau dia bisa evolve menjadi pemain seperti itu, gue rasa dia justru akan semakin perannya semakin terasa. Karena kan kita tahu sebetulnya umpan-umpan dia cukup precise. Umpan-umpan membelah lawan itu cukup bagus. Umpan-umpan mendatarnya mau pendek, mau panjang, selalu bagus. Gue rasa itu yang harus dimaksimalkan. Dan para pemain Jepang, ya dia tinggal diumpanin aja dengan kecepatan-kecepatan mereka. Dia cuma menjadi pemain yang bisa ngatur ritmanya. Ya itu atribut yang nggak perlu speed lah istilahnya kan. Dan Mata dengan bergabung ke Fiesel kan dia juga menepis pendekatan dari Arab Saudi ya. Dan ini juga bikin dia jadi nambah poin lah istilahnya. Di depan banyak para pendukung di Eropa yang mungkin nggak semua sepakat bahwa pemain itu harus bermain di Arab Saudi. Jadi dengan dia meneruskan jejak iniesta tadi, banyak fans yang Spanyol terutama yang juga jadi simpatisan dan menonton Liga Jepang ini. Tapi kalau menurut sekarang, persaingannya tiap tahun tuh kayaknya pemain atasnya bisa berubah terus ya. Bahkan San Frece tahun lalu di peringkat ketiga. Sekarang tuh kayaknya Ura Warad saja ada di peringkat cukup jauh gitu Mas. Sekarang di tiga ya, tapi tahun lalu peringkat lapan nggak usah Ura Warad sih. Walaupun dia juara Piala Champions Asia kan di tahun 2023 baru pakai baju yang sama kayak gini. Nah, menurut lo dengan sekarang Vizal Kobe ada di atas, chance yang terjuara, apakah sebesar itu dengan 12 pertandingan masih cukup susah? Masih rame sih, karena mereka saling-saling mengalahkan sih. Kemarin tuh si Sereza Osaka tuh di peringkat ke-6 kalau nggak salah. Tapi dia bisa menang sekali dua kali, akhirnya mereka sekarang di peringkat ke-4. Terus si Yoko Almarinos sempat turun, tapi menang sekali bisa naik lagi posisinya. Cukup ini radikal lah perubahannya. Ura Warad juga masih bisa nih. Iya, masih bisa kan. 52, 50, terus bawahnya juga tipis kan, 46, 45 ya. 45, makanya dia 52, 51, 46, 46, 45, 43. Masih tipis semua sampai San Vreche lah. 6 tim itu dari 4 tim terbawah mungkin masih bisa ngerebutin peringkat ke-3 kan untuk masuk ke Liga Champions juga. Oke, prediksi. Asik. Waduh. Vizal Kobe on San Vreche. Ini kandang San Vreche kayaknya ya. Iya, sama-sama trennya lagi bagus sih. Sama-sama belum kalah di 4 pertandingan terakhir, sementara San Vreche 3 menang 1 imbang. Kalau si Vizal 2 menang 2 seri. Sama-sama yang belum pernah kalah. Berat sih. Karena sulit ya nembak jelik itu. Tapi ya gue melihatnya sih partenya lebih keimbang sih malah. Imbang ya? Iya, itu imbang kayak 2 pertemuan terakhir ya. Satu-satu kan mereka imbang. Yang di kandang itu ya? Hmm, yang di kandang San Vreche. Jadi, ya gue Kobe deh biar nggak sama. Kobe. Tadi gue mau imbang juga, tapi Mas Aryo keburu duluan imbang. Ya, mudah-mudahan di on mata mantan main ini bisa mencetak gol dan digambang Kobe menang ya. Betul. Nah, Jibretim, kalau kalian misalnya ada pertanyaan atau punya info-info menarik seputar jelik, boleh banget. Kalian share ke kita. Nanti kita baca-bacain ya. Terima kasih banyak Jibretim yang udah nonton 4 episode kita hari ini. Hai hai hai. Dan kita ketemu lagi hari Senin. Terima kasih. Hai. 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 Hai.